Sampai jumpa di video selanjutnya Ya lanjut aja Luruh sekolah kan kita cari-cari pekerjaan ya mas Kebetulan apa namanya Saya dipanggil di salah satu perusahaan perbankan Di Semarang di Jawa Tengah Terus harus melaksanakan pendidikan di Jogja Di asrama pendidikan tersebut Apa namanya pada awalnya Pas menerima panggilan itu Oke kita akan berangkat pendidikan seperti itu Nah dalam apa namanya Dalam undangannya itu tertera Maksimal itu jam 3 Cuman setelah konfirmasi itu Paling telat boleh jam 5 Sampai asramanya Nah otomatis karena Saya kan masih baru ya mas Masih apa namanya Masih lulus sekolah Di antar orang tua ke sana Jadi kita sebisa mungkin Tidak terlambat sampai asrama Nah kebetulan sampai sana itu Sekitar jam 3an Sesuai dengan Apa namanya Batas waktu akhir yang disuara Nah disana bisa ngobrol sama orang tua Terus apa namanya Dikasih lihat asrama-asrama yang sebelah mana Karena kan nanti disana akan tinggal sekitar Satu setengah bulan Nah Pada saat pertama datang Setelah orang tua pulang Saya kepadinya Kebagian asrama 201 Berarti itu asrama 2 Di lantai 2 Nomor kamar Pertama Berarti paling ujung kanan Paling ujung kanan Apa namanya Dalam kamar tersebut Ada 5 orang 5 bed Kamar besar 5 bed Dan Tidak tahu kenapa Saya milih Bed yang di tengah Bednya 3 sama 2 3 di sisi kanan 2 di sisi kiri Saya milih yang tengah Karena kan Datang lebih awal Jadi Bebas milih bed Nah milih Di tengah itu kan Mungkin pertimbangannya kan Biar Tidak deket Jendela Tidak deket Apa Dinding Biar apa Lebih aman lah Terus Apa namanya Setelah teman-teman pada datang Saat jam tidur Itu kan sekitar jam 9an Nah dulu saya punya Kebiasaan itu Waktu masih jaman Apa namanya HP yang Masih numerik Mas alfanumerik Yang 123456 Itu Setiap mau tidur Saya mesti melihat jam Ya mas Nanti melihat jam Itu sekitar jam 9an Kalau gak salah Jam 9an lah Itu tidur Tidur Tidak tahu kenapa Kok saya bisa jalan-jalan Keluar kamar Dalam artian Pada saat itu Saya belum sadar mas Kalau yang Jalan-jalan keluar kamar itu Apa namanya Kayak Jiwanya Tok itu loh mas Kayak mimpi Itu loh mas Terus Saya turun Ke lantai 1 Karena kan Di lantai 1 Itu kan yang Ada ruang hiburannya Ada TV besarnya Dan Ya Tempat ngobrol Sofa dan sebagainya Kayak gitu Terus Saya turun Di bawah udah sepi Memang Karena kan memang Diwajibkan tidur awal Ya di pertama juga kan Terus abis itu Saya turun Gak lama Ada rombongan travel dateng Ada rombongan travel dateng Itu Nah disitu Mulai Apa namanya Kerasa aneh Loh Teman-temanku kok Tua-tua semua Pakai baju putih semua Di awalnya saya lihat Kayak gitu Terus Dalam pikiran saya Berarti aku yang paling kecil ini Paling muda istilahnya Lihat teman-teman kok Tua-tua semua Nah pakaiannya juga Kayak pakaian putih panjang Kalau gak salah ya Juga pakai penutup kepala Atau enggak Saya lupa Kayaknya sih pakai Terus Apa namanya Setelah turun Mereka turun Itu masuk Ke asrama Masuk asal-masuk Enggak ngomong Enggak apa kan Terus Karena banyak orang kan Saya Naik Ke lantai dua Tapi mereka ada yang Ke lantai satu Terus nyebar kanan kiri Saya ada yang ke lantai dua Nyebar kanan kiri Saya kembali ke kamar Lantai dua itu Terus masuk ke kamar Terus Habis itu Apa namanya Masuk ke kamar Saya juga Terus habis itu Langsung tidur lagi Mas Habis tidur lagi Tapi Pas sebelum tidur Itu saya melihat Ada yang masuk ke kamar Padahal pintu tutupan Awalnya sih Kayak bapak-bapak gitu Terus lama-lama Mendekat itu Masuk di antara Bed saya Tempat tidur saya Sebelah kanan itu Jadi antara Bed saya dan bed teman saya Yang Sebelah kanan itu Bapak-bapaknya itu masuk Tapi lama-lama Setelah deket kok Jadi separuh badan Mas Perempat badan malahan Jadi kayak Melayang itu loh Terus saya kaget Terus kebangun Terus saya lihat jam Baru 10 menit Dari jam Saya tidur Oh berarti ini mimpi Pada awalnya seperti itu Mas Terus Habis itu Di malam-malam berikutnya Apa namanya Ada yang datang lagi Kayak gitu Nemui dari Masuk Apa namanya Kayak Itu loh mas Masuk Terus datang Nemenin tidur Jadi satu pet sama saya Sebelum tidur itu kan Biasanya kan kalau Apa namanya Ketemu teman-teman baru kan pada ngobrol Ada bercanda Kayak gitu tuh Awalnya Apa namanya Pas Saya udah menjamkan mata Saya di Apa namanya Di dusel-dusel Itu apa namanya mas Digeser-geser Apa Di apa Tubuhnya itu loh Di konteks loh mas Di dusel-dusel itu apa namanya Di pepet Ya Di pepet-pepet Di pepet Digeser Nah Nah mikir saya Itu adalah teman saya Yang sebelah kanan saya Biasanya ngobrol sama Saya Dia kan orang melura Apa namanya Lebih Akram Kebetulan kan Saya kan juga Dada Demak kan Jauh sih Cuman lebih akram Terus Saya bilang Mas Aku capek Besok aku Kelihak lagi Bila kayak gitu Tapi Terus Terus Begitu pas Buka mata Aduh Kok ada barang Kayak ginian Disini Bilang saya gitu Terus Apa namanya Dari situ Tak marahin Sebenarnya saya Sebenarnya saya kan Penakut mas Tapi kan Dulu pas kecil Imelda kan udah ada mas Yang nightmare ini mas Tapi Dengerin sama kakak Sedikit Apa namanya Ingat Ini cerita-cerita Imelda yang lama Terus pokok mana Jauh di Jangan takut Sama beginian Pasannya yang dulu Terus Apa namanya Akhirnya Tak marahin Dada sana Pergi sana Jangan ganggu aku Saya bilang gitu mas Cuman Sebenarnya saya takut mas Cuman tak beraniin Karena kan Posisi kan Saya cowok ya mas ya Kalau takut Di tempat pendidikan kan Istilahnya kan Konyol Tapi ya Kalau disuruh Ngulangin lagi Arah kamar mandi Arah kamar mandi Itu kamar mandinya Itu kan Kamar mandi dalam juga mas Jadi Pintu masuk Sebelah Kalau kita lurus Itu sebelah kirinya Itu ada Pintu kamar mandi besar Kamar mandinya Kalau ukuran meternya sih mungkin Tiga kali Lima mungkin mas Tiga kali lima Kan Ada tiga shower Ada Dua Dua apa namanya Dua closet Kalau tidak salah Terus ada Wastafel Zermin dan Kelengkapan kewan mandi Besar pokoknya mas Masuk kesana Nah dari situ Apa namanya Dia pas Pergi kesana Dalam kesana Kelihatan kayak marah-marah Kayak duding-duding itu Mas Menuju Namanya Aku ingat temanku Dulu yang satu kos Satu kos itu kan Tau Apa namanya Kayak Yang keeka itu Mas Yang Astral kayak gini Terus saya telepon Minta apa Saran itu Terus Saya diginiin Yaudah Kalau mau tidur Doa aja Memangnya Kamu ngapain Di sana Gitu Enggak ngapa-ngapain Enggak ngapain baru datang Kok Kan pendidikan Baru datang Enggak tau apa-apa Terus Makanya Kalau tidur itu Doa dulu Sambil doain Teman-temanmu Keliling apa namanya Lorong Doain Bacain Doa Kayak gitu Ya Awalnya Emang namanya Enggak langsung Tak lakuin Kalau gak salah Tapi Sebelum apa Sebelum tak jalanin itu Petunjuknya Saya ditemuin lagi Mas Ditemuin lagi Itu malah rombongan Rombongan Ada sekitar Empat Empat sosok Pada saat Saya tidur itu Kaki kiri itu Ada orangnya Satu megang Pundak kiri Satu megang Sama pundak Kanan Jadi Saya kayak Di cengkram Itu masih pegang Pas tidur Nah Shocknya Lagi Pada saat itu Di pegang Mas Sosok astral Itu kan rasanya Kalau saya merasakan Mas Itu sakit Sudah kayak Berbentuk Apa namanya Padat itu Mas Sakit Terus kayak Berbentuk padat Jadi Pas Bangunya nanti Itu Kayak Pegel-pegel Sakit Kayak Pegel-pegel Dicengkram Beneran Lepas Di Rubung itu Di Keroyak itu Kemudian dari tidur Begitu Buka mata Di atas saya Jarak kurang Dari sekitar Mungkin setengah meter Itu ada Sosok PCG Mas Ada sosok PCG Ngambang Posisinya Kayak huruf V Jadi Apa namanya Kayak Pantatnya Lebih Rendah Itu loh Mas Kayak huruf V Dan Kepalanya Bener-bener Di depan Di atas Kepala saya Cuman Dia ngadap atas Dia ngadap atas Nah terus Dari situ Wah Apa yang tak lakukan Saya kan bingung Mas Dulu Pernah ada kejadian Pas di MLB itu Kan cerita Di daerah saya Itu Ada sopir yang Digangguin Kayak gitu Terus dia bilang gini Kalau mau ikut Ikut aja Tapi jangan bentuk Yang aneh-aneh Dia kan bilang Kayak gitu Terus Saya ingat itu Terus saya bilang gini Karena saya mungkin Sudah Itu ya mas Antara ketakutan Terus antara Ketakutan Terus Apa yang harus tak lakukan Kan bingung Terus saya Adrenalinnya naik Tiba-tiba Saya punya perasaan Seperti ini Tidak mungkin Saya mati disini Karena Ini Tidak mungkin Saya mati disini Karena ini Tidak mungkin Saya mati disini Karena ini Punya keyakinan Seperti itu Terus Saya berani Menggerakkan tangan saya Tangan kanan Mau narik Ke arah Kepalanya Yang Mr. P itu tadi Yang apa namanya PCG itu Tadi Begitu mau kena Apa Ikatannya Kepalanya nengok mas Kepalanya nengok Tapi Beda sama Di film-film horror Karena di film-film horror Kan Kayak Matanya Mulutnya Terus hidungnya Itu kan Tidak pada tempatnya Ada yang meleleh Ada yang Rusak Tapi itu Dulu seingatku Itu Bentuknya masih rapi Cuman Warnanya yang Agak hijau Keabuan Kayak warna tanah Warna kayu Enggak bau Ya masih Rapi gitu Terus Setelah Mengok Seingatku Itu Dia agak senyum Terus Hilang Jadi tanganku Kurang sedikit Sampai Terus dia Tapi berat mas Mau naik tangan ke atas Itu berat Kayak ada yang narik ke bawah Itu Mau sampai Dia nengok Terus Apa namanya Senyum Terus hilang Nah habis hilang itu Habis hilang Teman-temannya Cukup Juga hilang semua Teman-temannya Yang Apa Megang kaki Megang tangan Sama pundak itu Hilang semua Habis itu bangun Kayak Keluar keringat semua Badan sakit Terus Antara Apa namanya Antara Mau lanjutin tidur Apa enggak Kalau enggak tidur Ya Besok Terlambat Kalau terlambat Istilahnya Kena hukuman Meskipun Cuma gitu Doang hukumannya Cuma kan Tapi kan Karena siswa baru Kan ya mikir ya mas Terus Akhirnya Ya Tak beraniin tidur Alhamdulillah Sampai pagi Ternyata aman Nah terus Seiringnya berjalannya Waktu Kayak Apa namanya Lama-lama kayak Ngalami Hal-hal Yang kayak gitu Disitu itu kayak Biasa mas Sampai apa namanya Pernah itu Malam-malam Di dalam kamar itu Ada suara hujan mas Suara hujan Geledak dan sebagainya Istilahnya kayak hujan Benar-benar hujan Deras itu loh mas Tapi begitu muka Pintu balkon Kan di lantai dua Kan ada teras balkon kecil Muka balkon Lihat ke bawah itu Puffing yang di bawah Itu Benar-benar kering Gak ada begas airnya Tanamannya juga Gak ada begas Apa namanya Begas air hujannya Jadi benar-benar kayak Hujannya gak Di Dunia nyata Tapi hujan disana Tapi kedengeran mas Dari kamar Kayak gitu Terus kadang juga Lihat ada Apa namanya Pas Tapi Ngelihat itu loh mas Kayak bisa Ngelihat sosok-sosok Kayak gitu Tapi pas pulang Udah gak bisa lagi Pulang dari sana Pas disana itu Kok kayak bisa Ngelihat Jadi kalau pas ada Kayak PCG itu Jalan antara Asrama 1 Asrama 2 itu kan Ada kayak semacam Gajah bepanjang Kayak di rumah sakit Itu loh mas Jalan penghubung Itu loh mas Yang kayak Gajah Ibu itu loh Bangunannya Kayak gitu Itu Kalau ada yang jalan PCG disana Saya di lantai 2 Itu bisa nembus tembok Bisa kayak lihat itu Sampai temanku pernah Tak kasih tau Mas Itu loh Ada PCG Lagi sandaran Di dekat tangga Padahal itu tangga itu Ngelewati Apa namanya Ngelewati tembok kamar Tembok kamar mandi Baru Sampai tangga luar Soalnya kan tangganya kan di luar mas Itu kayak bisa kelihatan Itu posisi sadar Kalau yang Tadi-tadi kan Posisi menjelang tidur Itu baru langsung kejadian Soalnya Durasinya itu Kalau tak lihat itu Dari jam HP itu Paling 10 menit 15 menit Dari cerita semua itu Per Scan itu Sekitar 5 menit 10 menit 15 menit Sebentar-sebentar Tapi kalau yang pas lihat PCG itu Pas Sadar itu bisa lihat mas Jadi Kayak pas disana Tok saya Apa Kayak Bisa ngerasain itu loh mas Tapi setelah pulang Kalau sekarang juga Tidak Tidak bisa Melihat lagi Kalau pas itu Tok Terus Lama-lama kan Kayak Terbiasa Terus Apa namanya Pernah Itu yang paling berkesan Itu pas Apa Begitu Ada yang buka cerita Buka cerita Ternyata di Mas Rama Memang kayak gitu Bukan aku Tok yang Yang ngalami Ada berbagai macam cerita Baik Angkatanku Ataupun Angkatan-angkatan Halo mas Agak keputus suaranya Apa namanya Halo Iya Lanjut lagi Iya mas Itu Apa namanya Saya Ditemuin Sama sosok itu Ngingetin mas Ngingetin Kalau apa Biasanya Kalau yang pas Baru kumpulkan Teman-teman baru Kan biasanya pada Kejain Tomas Solatnya kan pada Jamaan Bareng Nah itu Sekarang kan punya Aktivitas sendiri-sendiri Kelasnya beda-beda Macam Maksudnya Ada yang ngejar Belajar dulu Ada yang Temu sholat Ada yang sholat di kamar Pas itu saya Ditemuin Itu Apa namanya Dipesenin Sekarang kok gak pernah Jamaan lagi Terus Habis itu saya Masih tau teman-teman Eh Aku barusan ditemuin Ditanyain Kenapa gak jamaah Nah terus itu Apa Yang bener-bener Kayak berkesan Itu loh Yang Istilahnya Mas Astral kayak gitu Bisa ngingetin kita Gitu Terus Apa namanya Tapi Setempat Itu teman-teman Lama-lama Biasa Puncaknya Ya pas Dikroyok Sama empat Makhluk Itu yang bener-bener Saya takut Setelahnya juga Semisal lihat Atau apa Udah gak Gitu takut Nah Sepulang dari Sana Juga masih Berlanjut Kejadian Cuman tidak Sesensitif Pas Dijugda Mungkin Lanjutannya Besok lagi Mas Biar banyak Kepanjangan Nanti Berbagi sama Yang lain Waktunya Mungkin bisa Dikasih tau Sama Mas Febi Apa namanya Ada apa Pas saat itu Dalam matian Saya ngalami Seperti itu Kenapa Padahal kan Oke Tadi Asal-usulnya Seperti apa Kayak gitu loh Mas Mas Huga Mas Huga Tadi Jelasin ya Dari Halo Halo Mas Dengar suara saya gak Iya Suaranya kecil Mas Halo mas Dengar suara saya Iya Tadi di awal kan Jelasin Waktu Pertama kali Di sana Tiba-tiba Malam-malam Terbangun Terus melihat Ada travel Masuk Itu Hal itu juga Terjadi ke teman-temannya Mas Enggak mas Teman-teman Cerita Apa namanya Katanya Ada yang digangguin Suara-suara Kayak gitu Terus Dapat cerita Dari apa Itu kan ada Asrama dosennya juga Pengajarnya Ada asrama Pengajarnya juga Itu juga Ternyata Apa namanya Sering kejadian Hujan Tapi gak hujan Itu loh mas Dalam rumah itu hujan Tapi ternyata Di luar gak hujan Jadi memang kayak Kalau saya Merasakan Si daerah itu Mungkin Kayak Apa namanya Banyak kejadian Seperti itu Cuman kan Karena Aktivitas ya Jarang yang pada cerita Ditarget kok mas Saat itu kok mas Kalau nilainya Ujian Kurang dari 85 Atau berapa Kayak gitu Tiga kali Tiga kali Disuruh pulang Mas Masa eliminasi Meskipun sudah Panggilan pendidikan Kayak gitu Kalau nilainya Kurang itu Dieliminasi Jadi 75 Apa berapa Lupa saya Jadi kan Otomatis kan Fokus Menyelesaikan Apa namanya Ujiannya Daripada cerita Kayak gitu Tapi pada akhirnya Pas udah mulai Apa namanya Ujiannya Mulai berkurang Pas makan malam Kayak gitu Berapa Mulai pada cerita Terus Akhirnya sampai ke saya Juga Cerita-cerita seperti itu Dan akhirnya Ngalami cuman Detailnya Saya gak 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 begitu Ngikuti Karena pada saat itu Apa namanya Saya gak Begitu seneng Bergaul Mas Dalam artian Saya itu ruangnya Cooper mas Gak seneng Bergaul sama Rame-rame Kayak gitu Gak seneng Saya lebih seneng Sendiri Sama satu lagi mas Saya itu penasaran Waktu mas bilang Kok disini kok Ada barang Seperti ini Ini Yang tadi Masuk ke dalam Selimut ya Atau apa itu Kamar Kamar ya Kamar mas Yang mas Didesel itu Kan mas akhirnya Ngeliat Itu Mas sempat bilang kan Ada barang Seperti ini Disini Gitu Itu barang apa Mas Itu mas Yang kayak itu Penghuninya Mungkin Tata atau apa Mas Asal itu Tapi bentuknya Manusia Bentuknya Manusia Itu yang Mendesel itu Roryok itu Itu yang Mendesel sama Yang royok itu Manusia semua Yang satu-satunya Yang Apa namanya Yang aneh itu Yang Yang lain itu Yang PCG itu Mas Yang jadi Yang nemuin saya Itu semuanya Manusia Pocongnya ya Tentunya manusia Semua Jadi Apa namanya Pas Didesel itu Tadinya kan Kira temen Temen kan Terus begitu Buka mata Ternyata Bukan temen Itu Terjadi Hal keanehan ini Cuma di asram Aja Di tempat Kelas Kalau di kelas Kan pagi Mas Sampai siang Sore Aman Nggak Nggak pernah Kejadian Cuman kalau Udah kembali Ke asrama Kan sore Sampai malem Sampai pagi Gitu Tapi kalau di kelas Sendiri Sebenarnya Di kelas Nggak pernah Nggak pernah Ada aneh-aneh Kelasnya kan Bingit jalan Oh Bingit jalan Bingit jalan Bingit jalan Mas Jadi Masuk gerbang Jalan kanan Masuk gerbang Terus ada jalan Asrama Ke kanan Ke kiri Yang ke ruang dosen Ruang pendidikan Ke masjid juga Kayaknya Eh Nggak ada yang bukan ke masjid Jalan Menter lah Ke Apa Ke ruang Ke kelasnya Terus Lurus lagi Itu Nanti ketemu Musola Tempat olahraga Ada tenis Ada Basket Ada kolamnya Macem-macem Selam renang Kayak gitu Mas Jadi lebar Mas Sebenarnya Kalau bangunnya sendiri Bangunan lama Nggak sih Ini Kalau modelnya Bangunan lama Mas Tempat pendidikannya Bangunan lama Iya Modelnya Bentuknya Yang asramanya Bangunan lama Kalau Apa namanya Kelasnya Ya kemungkinan Bangunan lama Soalnya Bukan Bentuk-bentuk Bangunan yang Estetik Kayak sekarang Itu Masih kotak Biasa Kayak Ruang kelas Biasa Kalau yang Asramanya Kalau Kata teman Asramanya Kayak Kampus Itu Mas Kampus Yang di sekarang Itu Kayak Gitu Oke mas Kalau tadi kan Waktu pas makan Sempat Ngobrol ya Tentang Keanehan Yang ada Di Asrama Kadang pas makan Itu mereka Ceritanya Kebanyakan Keanehannya ini Di Asramanya Atau di tempat Pendidikannya juga Di Asramanya Mas Di kamarnya Yang udah Pernah Tahu Ceritanya Itu Malah gak berani Tidur sendiri Di kamar Karena kan Saya kan Berangkat dari rumah Kan gak tau Apa-apa Jadi Jadi saya Ya biasa Tapi kalau yang Sudah tau Dikasih cerita Sama yang Mungkin Kakaknya Yang sudah Bekerja di Sama Atau Dari siapa Yang Sudah Ngasih cerita Itu malah Yang mungkin Takut Mungkin Soalnya Pernah ada Kejadian Itu Katanya Si Apa namanya Di asrama Itu Semuanya kan Keluar Pendidikan Atau apa Itu Di dalam Ada Orangnya Ada Setelah Balik Orangnya Juga Pendidikan Di Di kamar Bawah Tapi Ada Orangnya Kan Di sapa Sama temennya Ayo Kayak gitu Terus Apa namanya Begitu Di sini Hasilnya Membo ya Ada dua orang Yang sama Kayak Membo Membo Menyerupai Itu aja Keanehan Yang dirasakan Ada mas Ya Apa namanya Kayak Di sana itu Lebih Sensitive Dibandingkan Setelah Setelahnya Kalau setelah Setelahnya Ya masih Satu lagi Setelah Satu lagi Sebelum Nanti Ditanggapin oleh Febri Itu Sekolahnya Itu Jaraknya Sama asrama Agak Berdempetan Atau Terpisah Kalau jalan Ya sekitar 50 meteran Doang Mas 50 sampai 100 meter Soalnya kan Melewati Beberapa Fasilitas Apa namanya Olahraga Sama Ibadah Jadi Kalau Istilahnya Kalau Asrama Ujung paling Barat Tempat Mendidikannya Ujung paling Timur Tengah-tengahnya Itu Lapangan Empat Ibadah Terus Oke Kalau Di area Belakangnya Asrama Sendiri Itu udah Rumah warga Atau bagaimana Kebun Mas Kebun Kebun Kalau Di belakangnya Asrama Satunya Itu Kampus Kampus Yang Tempatnya Mas Ini Yang Sebelahan Kampus Atau Yang Dekat Kebun Yang Kebun Oke Sekarang Ke Mas Febri Silahkan Mas Febri Bisa Ditanggapin Selamat Malam Mas Huka Mendengar Ceritanya Mas Huka Ini Yang Saya Rasakan Ya Dan Yang Saya Lihat Itu Di Asrama Tersebut Itu Kalau Menurut Saya Kayak Kampung 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 Goib Gitu Dan Kampung Goib Ya Ada Ada Sebuah Kampung Goib Disitu Gitu Mas Katanya Saya Juga Pernah Kalau Enggak Salah Ada Yang Pernah Cerita Mas Itu Kayak Perlintasan Atau Apa Gitu Cuman Kan Saya Enggak Begitu Paham Yang Bisa Juga Dikatakan Perlintasan Gitu Juga Bisa Gitu Tapi Kalau Saya Peribadi Lebih Kampung Goib Dan Kebanyakan Sosok-sosok Yang Menghuni Situ Sosoknya Sosok Yang Jail Sosok Jail Sosok Yang Jail Saya Enggak Bilang Negatif Tetapi Sosoknya Jail Salah Satunya Tadi Menggangi Mas Pas Di Tempat Tidur Jadi Kita Bahas Sosok Yang Sempat Ngeroyok Mas Huga Kalau Yang Saya Lihat Sosok Yang Sempat Ngeroyok Itu Sosok Yang Salah Satu Ya Beberapa Sosok Yang Negatif Sosok Yang Jahat Bisa Dikatakan Seperti itu Karena Niatan Sosok Tersebut Ingin Membawa Lari Sukmanya Mas Huga Yang Bawa Yang 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 Ngeroyok Yang Ngeroyok Yang PCG Bukan Wujudnya Itu Manusia Oh Yang Megangin Yang Sempat Ngeroyok Itu Pas Mas Huga Tidur Niatan Sosok Tersebut Yang Saya Tahu Yang Lebih Jail Ya Yang Saya Tahu Niatan Sosok Ini Yang Sempat Ngeroyok Ini Ingin Mengambil Atau Mengajak Sukmanya Mas Huga Ini Untuk Pindah Ke Alamnya Dan Untung Saya Di Sandera Ya Betul Betul Dan Untungnya Mas Huga Disitu Mempunyai Tekad Tekad Yang Kuat Gimana Caranya Mas Huga Disitu Biar Takut Sama Makhluk Makhluk Asral Untungnya Mempunyai Tekad Seperti Itu Mas Itu Saya Malah Lebih Ke Ini Mas Ceritanya Yang Sosok Yang Sempat Ngeroyok Ini Gitu Niatanya Soalnya Yang Niatanya Itu Kalau Sudah Sudah Kalau Orang Sudah Kurang Ajar Banget Gitu Mas Iya Pemaksaan Waktu Itu Mas Sendirian Atau Memang Itu Udah Jamnya Tidur Udah Jam Tidur Mas Udah Langkap Sih Mas Mas Masuk Kamar Bareng Dalam Matian Belajarnya Udah Di Kamar Masing-masing Di Meja Masing-masing Terus Yang Capek Tinggal Tidur Itu Satu Kamar Berapa Orang Lima Mas Sisi Kanan Tiga Orang Sebelah Kiri Dua Orang Tapi Kamar Besar Jadi Benar-benar Lega Kayak Gitu Makanya Kenapa Dari Awal Kayak Mas Suga Kayak Sukmanya Diajak Jalan-jalan Mengelilingi Area Tersebut Gitu Mas Dari Awal Sisi Berarti Mas Huga Itu Diajak Sukmanya Jadi Bukan Sama Raganya Oh Kirain Sama Raganya Itu Mas Pertama Itu Pas turun Itu Mas Pertama Kali Mas Lihat Travel Iya Itu Memang Saya Sempat Bingung Mas Begitu Saya Bangun Dari Tidur Kok Saya Disini Tadi Kan Saya Kebawa Bangun Di Tempat Tidur Lagi Itu Pas Sempet Bingung Pertama Cuman Pada Saat Belum Belum Tahu Itu Memang Sukmanya Mas Huga Itu Ada Yang Ngajak Mas Walaupun Kita Tidak Tahu Yang Ngajak Siapa Walaupun Tidak Sempet Dilihat Sama Mas Huga Tapi Yang Saya Lihat Ada Yang Mengajak Sukmanya Mas Huga Ini Kayak Apa Ya Kayak Biar Tahu Tempat Ini Gitu Mas Pancingannya Makhluk-makhluk Asral Disitu Seperti Itu Tetapi Kedepannya Itu Niatan Mereka Kayak Ingin Ya Ini Tadi Biar Sukma Ini Tetap Ada Disitu Jadi Tidak Kembali Keraga Niatnya Bahwa Merasakan Bahwa Dia Ada Disana Terus Ya Betul Itu Gimana Ceritanya Kalau Semisal Sukmanya Itu Bakalan Lupa Untuk Masuk Lagi Ke Raga 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 Itu Akan Tetap Terdiam Ya Kayak Orang Tidur Gitu Mas Tapi Gak Gak Kayak Orang Meninggal Tapi Kayak Orang Tidur Itu Kalau Raga Ini Belum Dimasukin Dengan Makhluk Yang Lain Kalau Nanti Apa Bahasa Jawanya Itu Apasnya Apasnya Lagi Kalau Raga Ini Dimasukin Oleh Sosok Yang Lain Raga Ini Akan Bertingkah Laku Seperti Sosok Ini Mas Yang Ngemasukin Kayak Keserupan Gitu Ya Ya Hampir Mirip Dengan Keserupan Gitu Mas Tapi Bedanya Kan Sukma Ini Sudah Di Sudah Diambil Atau Disandra Sama Sosok Sosok Yang Ada Disitu Tapi Niatan Awal Dari Mereka Itu Memang Mencuri Sukma Ini Untuk Dibuat Apa Atau Sengaja Untuk Menjadi Teman Mereka Disana Ya Dijadikan Teman Mas Dijadikan Teman Mas Mau tanya Waktu itu Pas saya Telepon Temanku Yang tadi Tak sampaikan Telepon Temanku Temanku Tanya Lah Memang Kamu Ngapain Melakukan Apa Disana Saya kan Tak jawab Aku disini Belajar Kan Sekolah Aku Kayak Ngapain Itu Sebenarnya Maksud Pertanyaan Itu Apa Dalam Artian Apa Dia Sudah Tahu Kalau Kejadian Kayak gini Atau Seperti Apa Kalau Itu Yang saya Tahu Saya Tanya Dulu Sama Mas Huga Iya Orang Tuanya Mas Huga Atau Mbahnya Mas Huga Itu Asli Orang Mana Asli Semua Kalau Bapak Itu Kendal Teman Kan Pindah Setahu Saya Kendal Terus Kalau Dari Ibu Itu Demak Ini Kalau Yang Saya Tahu Ya Mas Yang Saya Tahu Iya Kayak Mas Huga Ini Dapat Apa Ya Kalau Orang Jawab Itu Ngunduh Gitu Mas Jadi Kayak Mendapat Apa Ya Mas Itulahnya Karma Gitu Ya Karma Dari Dari Para Luhur Gitu Mas Begitu Ya Ya Entah Itu Mbahnya Mas Huda Ini Mungkin Pernah Walaupun Tanpa Disadari Gitu Ya Mungkin Pernah Melakukan Ritual Atau Bukan Ritual Mas Tapi Satu Kesalahan Dengan Makhluk Goib Yang Ada Di Daerah Jogja Dan Sekitarnya Lah Gitu Dan Imbasnya Mas Huga Lebih Ke apa Mas Imbasnya Itu Ini Tadi Mas Kayak Ingin Menyandra Itu Tadi Ya Mas Yang Yang Saya Lihat Yang Lebih Atau Mungkin Itu Ya Mas Kalau Dari Bapak Itu Kan Apa Namanya Kayak Zaman Bisa Bisa Seperti Mas Ini Ini Ketulanya Kayak Gitu Ya Bisa Setelah Setelah Itu Itu Diingetin Itu Mas Itu Sama Apa Beda Mas Yang Diinget Ngingetin Kok Sekarang Tidak Pernah Zaman Lagi Gitu Itu Beda Beda Lagi Itu Salah Satu Sosok Yang Apa Ya Seneng Atau Suka Kalau Tempat Itu Buat Beribadah Jadi Kalau Mas Mas Tadinya Tak Kira Mas Sama Sosoknya Mas Bukan Beda Lagi Walaupun Kadang Kita Tertipu Dengan Apa Ya Kayak Wajah Sosoknya Mas Kadang Kan Hampir Sama Hampir Mirip Wajahnya Dan Bentuk Bentuknya Gitu Mas Tetapi Energinya Itu Beda Gitu Mas Ini Yang Seringkali Apa Yang Seringkali Mengecoh Manusia Itu Sosok Sosok Seperti Ini Mas Walaupun Kita Melihatnya Sosoknya Itu Sama Tetapi Perlakuannya Mereka Itu Beda Gitu Yang Seringkali Mengecoh Manusia Sosok Sosok Seperti Itu Gitu Ya Mas Kalau Yang Itu Mas Yang Tak Lihat Itu Sosok PCG Yang Bentuk V Itu Negatif Apa Sama Mas Sama Negatifnya Apa Beda Mas Saya Nggak Bisa Bilang Kalau Itu Mempunyai Energi Yang Negatif Sosok Pocongnya Itu Mas Tetapi Dia Hanya Supaya Orang Itu Tahu Kalau Disitu Dia Ada Gitu Mas Kayak Ingin Ngasih Tahu Kalau Disini Itu Ada Aku Gitu Mas Soalnya Kalau Dari Yang Royo Itu Itu Dia Sendiri Yang Nggak Begitu Kalau Aku Lihat Kayaknya Dia Yang Lebih Kuat Tapi Dia Malah Nggak Nganggu Ya Kemungkinan Besar Bisa Bisa Jadi Sosok Yang Pocong Ini Secara Ilmu Tingkatannya Itu Lebih Paling Kuat Disitu Bisa Karena Kalau Kita Ngomongin Sosok Apalagi Sosok Sosok Seperti Pocong Kalau Sosok Seperti Itu Bisa Ngewujudin Diri Kepada Manusia Itu Tingkatan Ilmunya Sudah Mumpuni Sudah Tinggi Kalau Yang Itu Mas Kalau Itu Nggak Halusinasi Apa Memang Pada Saat Aku Di Dalam Kamar Bisa Lihat Sampai Luar Itu Mas Apa Memang Bisa Kelihatan Beneran Apa Halusinasi Mas Soalnya Itu Posisi Kalau Biasanya Menjelang Tidur Mas Lepas Itu Bisa Lihat Ada Yang Jalan Di Antara Asrama Satu Asrama Dua Itu Ada Yang Lompat Lompat Itu Kelihatan Ada Yang Bersandar Itu Kelihatan Bener Bener Beneran Bisa Berarti Memang Kayak Gitu Mas Kalau Terawang Berarti Lembus Ya Jadi Gini Mas Pertama Kali Itu Mas Sebenarnya Walaupun Kita Duduk Disini Gitu Ya Mas Tetapi Kita Bisa Katakan Bisa Tau Depan Rumah Mas Huga Itu Ada Apa Gitu Ya Walaupun Mas Huga Ada Di Dalam Rumah Gitu Ya Jadi Itu Yang Bekerja Itu Adalah Ini Tadi Mas Kayak Sukmanya Ini Tadi Yang Bekerja Sebenarnya Terawangan Itu Juga Seperti Itu Gitu Ya Posisi Sukmanya Kemana Gitu Ya Tapi Itu Enggak Lama Posisinya Sementara Aja Kan Ngerasakannya Selama Di Jogja Aja Mas Sama Di Asrama Itu Maksud saya Pas Ngelihat Oh Dari sini Bisa Ngelihat Di Ujung Bawah Sana Gitu Oh Bisa Lama Mas Bisa Lama Juga Bisa Pas Pas Pengen Tak Lihat Ada Apa Kayak Gitu Pas Tak Pandang Kayak Gitu Ya Masih Kelihatan Terus Nggak Sekejap Matan Gitu Hitungannya Kan Paling Dua Menitan Gitu 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 Oh Kayak Gitu Bahkan Apa Apa Namanya Pernah Tawarin Ketemanku Itu Yang Dari Blora Itu Mas Itu loh Kalau Pengen Lihat Ini Ada Disini Katanya Pengen Eh Katanya Belum Pernah Lihat Terus Temanku Bilang Gini Alah Gagal Kayak Gitu Kok Dirumati Terus Enggak Kok Mas Dia Datang Sendiri Aku Enggak Ngapa Ngapain Aku Juga Enggak Tau Bisa Kelihatan Disitu Oke Cuman Karena Kan Sudah Pernah Lihat Sebelumnya Pas Disitu Mas Febris Sebelum Kita Akhirin Mas Huga Saya Penasaran Ini Kan Datangnya Kata Mas Huga Kan Dia Datang Sendiri Atau Memang Sengaja Waktu Itu Prosesnya Datang Sendiri Atau Memang Sengaja Ngumpet Terus Mendatangi Mas Huga Yang Mana Mas Ya Mas Huga Kan Dia Ngerasa Dia Dilihatkan Ada Orang Ada Travel Rombongan Orang Jadi Itu Datangnya Tiba Tiba Jadi Sosok Datangnya Tiba Tiba Naik Mobil Biasa Sosok Yang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Yang Kayak Istilahnya Menuntun Mas Huga Menuntun Sukmanya Mas Huga Sudah Mengincar Dari Awal Kedatangan Mas Huga Istilahnya Sudah Dibuntutin Dari awal Mas Cari Lengahnya Mas Huga Dengan Dengan Kata Lain Dia Bukan Posisinya Bukan Berada Di Kota Itu Bisa Jadi Dia Kiriman Maksud Dalam arti Kiriman Adalah Yang Mas Sempat Bilangkan Bahwa Ini Adalah Bisa Jadi Hasil Dari Leluhur Leluhur Yang Akhirnya Mengincar Ke Mas Huga Nah Mungkin Ini Yang Ngikutin Mas Huga Sampai Kesana Kota Pendidikan Asrama Kalau Sosoknya Memang Ada Di Sekitaran Jogja Cuma Tepatnya Bukan Di Asrama Itu Tepatnya Bukan Disitu Tapi Ada Waktu Sosok Sosok Itu Ini Apa namanya Berarti Ini ya Sesuai dengan Apa yang Mas Sampaikan Bahwa Dulu Leluhurnya Punya Ya Ada Kesalahan Dengan Dari Jogja Ini Masa Di awal Sampai Bilang Gitu Posisinya Memang Ngincar Keturunannya Yang datang Ke Jogja Ya Itu Maksudnya Kurang lebih Ya Mungkin Ini Mungkin Kalau Misalkan Tempat Lain Di Jogja Itu Alhamdulillah Gak Pernah Apa Namanya Mas Gak Pernah Merasakan Yang Seperti Itu Jadi Jadi Gini Sosok Sosok Asral Sosok Asral Itu Kalau Ingin Menyerang Manusia Gitu Ya Itu Mencari Celah Dan Mencari Kelengahan Orang Tersebut Gitu Mas Satu Itu Dan Yang kedua Itu Wilayah Itu Juga Mendukung Oh Iya Terima Itu Juga Mendukung Gitu Oke Kayak Biasa Mas Dobisili Dimana Yaudah Itu Wilayah Mas Gitu Besok Seumpama Besok Mas Huga Ke Daerah Jogja Lagi Gitu Itu Juga Bisa 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 Akan Terjadi Hal Seperti Ini Lagi Juga Juga Bisa Enggak Enggak Akan Terjadi Hal Seperti Ini Lagi Gitu Jadi Tergantung Ke Apa Ya Kekuatannya Mas Huga Sendiri Gitu Kalau Mas Sempat Lengah Gitu Otomatis Ini Ini Nanti Akan Langsung Menyerang Gitu Mas Ya Ceritanya Cukup panjang Cuma Di Jogja Aja Nanti Nyambung Di episode Berikutnya Mas Suga Iya Kalau Yang Berikutnya Nanti Pasti Kos-kosan Daerah Korodaji Mas Setiap Kota Ada Cerita Menarik Oke Terima kasih Mas Tidak 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 Ada Kaitan Dengan Sosok PCG Cuma Beda PCG Oh Begitu Siap Nanti Kita Lanjutkan Lagi Ceritanya Mas Ya Iya Oke Terima kasih Mas Mas Apa Informasinya Sama Sama Mas Sekarang